Disikiridok, di downside kali ini sebuah peluang dimiliki pemirsa oleh Egy Maulana Vikli Hehehehe Egy Maulana Vikli Oh, sebuah peluang masih dapat cantari oleh Egy Maulana Vikli Yang membuat sebuah penonton tadi sudah berdiri dari tempat duduk Apakah menembak atau mengumpan, memang situasinya sulit bagi dia Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia Original Caranya gampang banget Kamu langsung hubungi nomor Whatsapp yang ada di gambar ini Atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia Guruan sebelum kehabisan Besok sore Jadwal Indonesia vs Laos di Piala AFF 2020 Serta prediksi starting line up Jadwal Indonesia vs Laos di Piala AFF 2020 Yang merupakan pertandingan kedua di ajang bergensi antar negara Asia Tenggara Di laga pertama Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 4 hingga 2 Dua gol racmat Irianto, satu gol dari Evan Dimas dan satu lagi dari ramai rumah kik berhasil membawa 3 poin bagi tim Garuda Timnas Kamboja berhasil mencetak dua gol dari Yusafi dan Perak Moni Udom Tim yang dimanajari oleh Keesuko Honda ini pun harus mengalami kekalahan perdananya di ajang resmi Laga kedua Indonesia akan berhadapan dengan Laos pada Minggu 12 Desember 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Laga ini akan berlangsung di Bisan Stadium Singapura Posisi penjaga gawang kemungkinan kali ini akan diisi Nado Arga Winata Pemain dari Bali United ini juga akan segera bergabung dengan rekan lainnya di Singapura Untuk posisi back tengah Ekan Babot akan jadi pilihan karena dirinya sudah tiba di Singapura sebelum laga menghadapi Kamboja Untuk menemani pemain ini berada pemain PSIS Semarang Afrianda Dewangga Sementara untuk back kiri Asnawi Mangkualam akan jadi andalan Seintai Yong Di sisi pertahanan kanan nama Pratama Arhan jadi pilihan apalagi dia punya kemampuan lemparan ke dalam yang sangat keras Dua gelandang bertahan Racemat Irianto dan Evan Dimas juga akan jadi andalan tim Nas Indonesia Sementara gelandang serang akan diisi oleh pemain Persebaya Surabaya, Ramai Rumah Kiak Pada sisayap kiri nama Witan Sulaman akan sulit untuk tergantikan Sementara di kanan pemain yang diburu banyak klub Liga 1 Irfan Jaya masih jadi andalan Sementara untuk sosok striker Esra Walian akan jadi pilihan utama Ia memang tak mencetak gol namun dirinya berperan besar saat Indonesia mengalahkan Kamboja di laga pertama Itulah jadwal tim Nas Indonesia VS Laos di piala AFF 2020 beserta prediksi susunan pemain yang akan tampil Dukung terus tim Garuda agar bisa mendapatkan gelar bergensi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!